Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Riyadisolmet8910 dalam pembacaan Ramalan Jodiak untuk Karir, Cinta, dan Keuangan Jodiak Scorpio untuk di bulan Juli Ini yang saya baca adalah General Reading Jadi yang tertarik disini itu bisa resonate di kamu karena ini energi banyak orang jadi bisa resonate di kamu bisa juga resonatenya di Scorpio-Skorpio yang lain dan itu juga bisa vice versa Oke, jika kamu ingin resonatenya di kamu doang berarti kamu harus menggandakan personal reading kalau kamu ingin personal reading silahkan klik link di kolom deskripsi nanti kalian terhubung dengan Ria Taro Trader dan ada nomor Whatsapp saya di kolom deskripsi ya Oke kita masuk ke pembacaannya disini ada 10 kartu seperti biasa yang pertama ada The Fool kemudian Egg of Swords kemudian Death Ace of Cups ada The Hilton Fall of Pentacles Five of Cups The Devil Age of Pentacles dan Two of Cups di sini Scorpio saya melihat kamu sepertinya ingin bebas ya bebas melangkah kemanapun arah yang kamu mau gitu kamu mungkin mulai masa bodoh dengan hal dengan apa yang mengekang kamu sebelumnya gitu jadi ini yang saya baca tentang cinta duluan ya jadi kamu itu mungkin di masa lalu kamu pernah tertekan dengan hubungan toksik ya atau hubungan yang tidak seimbang menurut kamu ya disini kamu seperti bersikap masa bodoh aja lah ya kamu siap menjelajahi cinta-cinta baru lagi gitu namun disini The Fool berpesan bahwa kamu perlu berhati-hati ya jika kamu masih membutuhkan seseorang di masa lalu kamu yang sudah pernah menjalin cinta lama dengan kamu yang sudah kamu perjuangkan selama ini maka kamu perlu berhati-hati gitu jangan sampai kamu total kehilangan dia gitu ya kemudian di Age of War kamu berusaha terbebas tapi kamu tetap tertekan gitu gimana ini terhadap lingkungan sekitar atau persetujuan keluarga yang jelas ini berhubungan dengan orang-orang dekat yang mungkin terkait dengan restu ya dan itu membuat kamu tertekan gitu ya jadi seperti kamu ini menjalani cinta buta kemudian kita masuk di date ya kamu mulai meninggalkan situasi toksik kamu kamu ingin melakukan perubahan terhadap situasi toksik kamu terdahulu gitu mungkin di masa lalu kamu pernah menjadi korban dalam satu hubungan atau sudah berkorban dalam sebuah hubungan ya maupun telah mengorbankan salah satu pihak ya dalam sebuah hubungan gitu ya dan ini imbasnya ke kamu juga gitu ya namun disini saya melihat ya saya merasakan kamu sudah mulai bertransformasi kamu mulai melakukan perubahan besar-besaran ya karena di dalam diri kamu sudah mulai bangkit ya jiwa spiritual kamu sudah mulai bangkit gitu ya jadi kamu ingin fokus ke hal-hal yang lebih penting menurut kamu dalam hidup ini ya kemudian rasa yang membuat kamu tersakiti di masa lalu ini ya kamu pernah meninggalkan ya meninggalkan seseorang tetapi kamu masih menyimpan rasa gitu ya ini disini tuh ada hubungan terkait dengan hubungan orang ketiga atau kamu di posisi orang ketiga mungkin kamu pernah menjalin hubungan dengan cinta segitiga dengan orang yang pernah menikah ya saya melihat disini ya kamu merasa terkorbankan ya dan orang yang kamu pikirkan pun merasa demikian gitu disini kalian saling tuduh ya pernah berargumen juga namun kalian sama-sama menyimpan rasa gitu ya sepertinya kalian ini adalah ya sebagian dari cinta sesaat tetapi ada cinta sejati pula gitu ya jadi kamu masih membawa masa lalu kamu disini ya walaupun kamu sudah melakukan perubahan besar-besaran dalam hidup kamu tapi nyatanya kamu masih membawa perasaan cinta kamu kepada orang ini gitu ya padahal kamu begitu keras ingin berubah melepaskan cinta putih ini dari kehidupan kamu walaupun itu membutuhkan pengorbanan atau perjuangan yang sangat besar gitu ya kamu takluk dengan dia dengan cinta dia ya kemudian disini ada dihirupen berarti ada sebuah jarak yang membatasi kalian ya ada yang LDRan disini juga ya ada yang beda usia ya beda prinsip budapula pikir namun kamu sekalian saling cinta gitu kemudian kemudian di fall of pentacles ya kamu masih aja menunggu orang ini kamu masih aja memantau orang ini dan kamu diantara kerelaan kamu melepas dan keinginan kamu memiliki saya melihat ada kebingungan di dalam otak kamu ini ya otak dan hati kamu kemudian di five of cups ya di five of cups seperti saya melihat disini kamu sedang menyelesali sesuatu mungkin kamu merasa sedih kecewa karena orang yang kamu nanti yang kamu pantau mungkin kamu melihat dia sudah berubah ya mungkin secara finansial dia sudah berubah dari kamu selangkah lebih maju dari kamu jadi kamu seperti merasa kehilangan gitu ya bahwa mungkin dia sudah tidak menginginkan kamu lagi gitu kenapa kamu tidak mengungkapkan saja isi hati kamu kepada dia ya kenapa kamu diam dalam kesedihan padahal kalau kamu enjoy aja santai aja ya kamu lebih terbuka kan bisa kalian atur damai itu ya bagaimana mau berkomitmen atau setidaknya orang itu perlu tahu ya oke ya kamu merasa harus move on dari orang ini kenapa kamu seperti khawatir gitu ya padahal yang menyebabkan hubungan ini menjadi toksik itu kamu sendiri ya kenapa saya bilang begitu karena kamu sendiri yang mengikat dia apa ya membangun cinta ini menjalin cinta ini ya menciptakan hubungan ini tetapi justru kamu yang menghindari menutupi hanya karena pihak-pihak yang kamu khawatirkan tidak merestui ya kembali namun kembali lagi coba di ke diri kamu ya tanyakan kepada diri kamu sendiri apa yang sebenarnya kamu inginkan cobalah jujur pada diri kamu sendiri dulu ya kalau kamu terus-terus memendam ya rasa kamu ini maka kamu tidak akan lepas dari toksik diri kamu ya di masa lalu pun kamu pernah berada di hubungan toksik kamu berusaha melepas tapi akhirnya kamu masuk lagi ke situasi toksik kamu namun dengan orang ketiga ini kamu masih masih saja masih terobsesi dengan dia kamu ya gairah kamu melekat di sana gairah hidup kamu gitu passion kamu ada di dia gitu ya saya melihat kamu menipu diri kamu ya dan di page of pentacles kamu masih selalu memikirkan dia ya kamu masih berpikir banyak tentang dia antara ingin melepas dan antara ingin memiliki tapi kamu tertahan karena pikiran toksik kamu sendiri kekhawatiran kamu sendiri ya sepertinya saya melihat beberapa dari kalian Scorpio kalian ingin menjalin komitmen dengan seseorang yang atau kamu mungkin ingin menghubungi dia menjalin komunikasi lagi bahkan berkomitmen ya dan saya melihat di sini kamu sepertinya memilih orang yang kamu rasa walaupun itu berbeda dengan kamu ya berbeda usia berbeda agama berbeda jarak tempat tinggal yang jauh tapi saya rasa kamu ingin menghubungi dia kamu ingin antara rekonsiliasi atau kamu ingin berkomitmen dengan orang ini karena apa karena ada cinta dan kamu masih saja memikirkan dia ya ya kamu merasa orang ini telah membuat kamu menjadi korban korban berasaan dan obsesi kamu terbesar sama dia ya namun kamu tertahan oleh kekhawatiran kamu terhadap orang-orang sekitar ya ini yang membuat kamu bersedih ya kenapa kamu bertanya kenapa apa yang harus saya lakukan dengan hubungan ini ya kamu begitu keinginan kamu untuk terbebas dari pikiran kamu ini itu besar sekali ya kamu akhirnya menjalin cinta lagi dengan orang lain lagi namun hati dan pikiran kamu masih belum melepas dia ya itu berapa dari kalian ada yang sudah berjuang lama mempertahankan satu hubungan ya tapi lagi-lagi kamu dikekang oleh apa ya orang-orang yang tidak menyetujui ya pihak-pihak yang tidak menyetujui terkait restu perbedaan agama perbedaan cara pandang atau pola kehidupan ya hubungan kalian yang berjarak berjarak disini bukan hanya LDR-an ada yang tinggalnya berdekatan tetapi ada jarak diantara kalian yang membatasi gitu ya dan beberapa dari kalian juga masih terikat dengan orang ini dan kamu sedang fokus kepada karir kamu ya mencoba untuk sekali lagi fokus ya untuk memantapkan finansial kamu ya mengingat beberapa dari kalian sudah menjalin komitmen dengan seseorang dan kamu sedang ingin kemungkinan disini kamu berjanji untuk mencapai finansial kamu demi dia gitu demi bisa bersatu dengan dia ya namun beberapa dari kalian ya sekuat apapun kamu berjuang melepas dari cinta segitiga kamu saya merasakan disini kamu masih memantau orang ini menunggu orang ini memikirkan orang ini karena dia masih ada di hati kamu ya kamu sangat ada beberapa dari kalian yang merasa kehilangan bingung sedih ya terhadap hubungan kalian ya jadi kamu ini sedang memulai karir kamu ya sedang infoks pada karir dan misalnya disini kamu sedang apa ya berusaha menikmati pekerjaan kamu ya mengalihkan pikiran kamu kepada karir dan finansial kamu berusaha fokus semata-mata untuk mendapatkan seseorang yang sangat kamu inginkan ya dan saya disini kamu akan menghubungi orang yang jauh untuk apa ya menjalankan komunikasi mengadakan komitmen ya kamu sudah berpikir bagaimana bisa mendapatkan orang yang kamu cintai ini ya kamu berusaha untuk berkorban demi obsesi kamu kepada dia ya kamu sangat terobsesi kepada dia jadi kamu ingin menaklukkan gitu menaklukkan orang-orang yang membatasi hubungan kalian ini dengan cara kamu harus meningkatkan taraf hidup kamu dalam sisi finansial kamu agar mereka bisa menerima kamu ya jadi ya buanglah kesidikan kamu ya tetaplah berusaha tetaplah fokus tetaplah berjuang ikuti kata hati kamu ya saya bilang disini kamu berhubungan dengan orang yang lebih muda dari kamu berbeda usia ada yang lebih muda dari kamu ada yang si usia juga ada yang kamu terobsesi dengan dia walaupun dia lebih tua dari kamu ya dan kamu beberapa dari kalian mungkin mengadakan orang ketiga doyan mengadakan cinta-cinta baru ya tapi itu terserah kalian jadi nikmati saja ya apa yang bisa membuat kamu happy nikmati saja ikuti kata hati kamu ya supaya kamu tuh jangan bingung ya jangan terlalu banyak khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi ya kalau kamu mengikuti kata hati kamu apapun kekangan yang tercipta atau apapun kekangan yang berada di sekitar kamu ya kamu tidak akan tidak akan terlalu fokus kepada mereka kamu akan yakin bahwa kamu harus tetap yakin bahwa apa yang dipilih oleh kata hati kamu itu adalah urusan kamu bukan urusan mereka gitu ya kamu lihat disini kamu ada yang sensitif disini jadi terlalu banyak gampang mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan dari luar yang membuat kamu tidak percaya diri membuat kamu bingung sendiri dan membuat kamu sedih sendiri jadi mendingan kamu fokus kepada hal-hal yang penting saja untuk diri kamu gitu gak usah terlalu terobsesi dengan pembicaraan orang atau pendapatan miring sekitar ya jadi apa yang sudah membuat kamu berkorban harus kamu tetap berjuangkan gitu ya bagaimana caranya kamu bisa menaklukkan orang yang ingin kamu miliki ya gunakan kebijaksanaan kamu jadi kalau kamu masih bersifat kekanak-kanakan ya sulit kalau kamu bisa memenangkan perjuangan kamu dalam hal cinta tetapi kalau kamu menggunakan insting kamu ya mengikuti isi hati ya kata-kata hati kamu ya dan berubah ya merubah pola pikir kamu cara kamu cara pandang kamu ya sikap-sikap kamu lebih dewasa lagi dan berpikir lebih luas lagi berpikir memandang dari sudut pandang yang lain yang berbeda bisa merasa disini kamu akan terbebas dari kekangan dari luar karena kamu akan mengikuti kata hati kamu dengan luasa ya kamu akan lebih percaya diri bahwa apa yang kamu inginkan ya itu adalah hak kamu untuk memiliki soal risk dan lain sebagainya yang menghalangi itu tidak terlalu penting selama kamu masih punya keyakinan untuk menagrukan atau memperjuangkan berhasil memiliki apa yang kamu inginkan gitu ya jadi ikuti saja kata hati kamu ya skorpio jadi kalau saya baca secara terbalik gitu ya orang yang memikirkan ini juga tertekan ya dia juga merasa dirinya korban dia juga merasa cinta kepada kamu ya dia merasa hal yang berbeda ya secara usia agama jarak terlalu jauh ya prinsip kehidupan suku ya jadi dia pun memantau kamu ya terkadang dia juga sedih ya dia sedih kenapa karena dia tidak bisa tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan kepada kamu karena dia merasa malu karena kamu juga tidak terbuka kepada dia dan ya kalau saya disini hubungan kamu diawali dengan hubungan toxic ya dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa melepas pun masih ingat dia dia pun demikian ya ingin melepas tapi sudah terikat ya di hati dan obsesi kalian ingin melupakan tetapi masih cinta masih masih memikirkan masih merindukan fokusnya masih di kamu ya saya rasa mungkin dia akan ada akan ingin menjalin komunikasi dengan kamu ya namun itu tergantung kamu ya karena dia sudah berpikir jauh ya terhadap keputusan ya keputusan diri dia bahwa jika kamu bukan jika kamu pun tidak bergerak kepada dia tergerak kepada dia ya tidak mengungkapkan tidak jujur dan tidak ada pergerakan kamu kepada dia maka sampai disini dia pun akan menjalin komitmen dengan orang yang dirasa lebih baik ya daripada kamu oke jadi disini lebih baik jangan memendam ya terbuka sajalah ya keuangan kamu kamu sedang merintis karir kamu ya kamu sedang fokus ya dan tetap fokus ya jangan terpengaruh dengan pemikiran pemikiran negatif kamu jangan membawa persoalan pribadi kamu terkait dengan kekecewaan kamu dalam hal cinta sehingga mengganggu konsentrasi kamu dalam bekerja ya karena sampai disini kamu sedang butuh ya mungkin ingin membantu keluarga ya ada masalah dalam keluarga kalian yang harus kamu bantu kalian kalian lah pihak yang bertanggung jawab disini yang diandalkan jadi kalian harus benar-benar fokus bersabar ya karena kalau kalian yang lagi baru merintis karir kamu sampai disini ya perlu adanya perjuangan yang keras ya perlu adanya pengorbanan juga perjuangan ya perlu adanya kesabaran dan fokus konsisten ya ikuti kata hati kamu ya hanya kamu lah yang bisa menyelamatkan diri kamu dalam dari situasi buruk kamu saat ini jadi fokus lagi pada diri kamu apa-apa yang menjadi obsesi kamu harus kamu capai dengan cara yang benar-benar fokus ya fokus untuk diri kamu untuk hidup kamu ke masa depan ya siapapun yang akan kamu pilih untuk menjadi pendamping itu tergantung itu berhubungan juga dengan sisi finansial karir kamu karir dan keuangan kamu ya jika kamu sudah stabil ya dalam sisi finansial kamu maka ini beban kamu akan terkurang ya berkurang ya saya merasa di bulan Juli ini kamu mulai masuk ke tahap finansial yang stabil ya karena kamu sedang sepertinya kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan sebuah proyek atau kepercayaan dalam apa untuk apa ya ada promosi ya promosi atau kepercayaan kepercayaan untuk menjalankan proyek yang di diberikan kepada kamu oke jadi berkat kesabaran dan keseriusan kamu meniti karir ini itulah hadiah yang akan kamu dapatkan hadiah yang kamu capai itu berasal dari keseriusan kamu dalam bekerja fokus kamu ya jadi perlu adanya peningkatan ya perubahan perubahan apa atau peningkatan kinerja ya supaya kamu bisa selangkah lebih maju oke sampai disini dulu ya Scorpio semoga ini membantu sedikit membantu semoga ini menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh